Ya saudara, lalu bagaimana pantauan arus mudik di jalur selatan? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan Prisilia Claudia di Simpang Jomin Karawang dan Fredi Cahya di Cilengi Kabupaten Badung. Ya, kita ke Prisilia terlebih dahulu ya. Selamat pagi Prisilia, silahkan laporan Anda. Ya, selamat pagi David dan juga Rizka, pantauan kami di jalur arteri Karawang, khususnya di Simpang Jomin sendiri pada pagi hari ini. Ramai lancar dan cenderung lengang. Karena memang untuk pemudik motor, sudah kami pantau mulai tanggal 23 hingga hari ini, ini belum meningkat signifikan. Petugas juga ini menyatakan bahwa prediksi meningkatnya pemudik motor ini akan terlihat pada tanggal 28 pada puncak arus mudik. Kemudian untuk pemudik motor sendiri, memang beberapa hari terakhir ramainya itu pada malam hari atau dini hari. Dan mereka memang memilih perjalanan malam hari ini karena untuk menghindari kemacetan di siang hari dan cuaca panas di siang hari. Untuk ramainya kendaraan yang melintas di arus arteri pantauan sendiri, memang didominasi oleh truk ataupun kendaraan sumbu tiga. Jelang nantinya peniadaan ataupun pelarangan dari kendaraan logistik sendiri yang memang melalui jalur arteri maupun jalur tol. Simpang Jomin sendiri memang dipantau oleh petugas sendiri ini dipadati oleh truk-truk yang sepertinya kejar target untuk mengirimkan barang-barang logistik mereka sebelum nanti adanya pelarangan untuk melalui jalur arteri di pantauan sendiri. Dan memang untuk antisipasi sejumlah kepadatan ini sudah dilakukan, sudah ada juga pos pengamanan dan petugas yang berjaga untuk nantinya juga mengurai kemacetan yang ada di Simpang Jomin sendiri. Baik, sekian yang dapat kami laporkan dari Simpang Jomin. Selanjutnya ada laporan Freddy Cahya di Tol Cilengi. Selamat pagi Freddy Cahya, bagaimana kondisi di sana? Ya Prisil, kalau di Simpang Jomin masih belum terlalu ramai, ini berbeda di jalur selatan. Ini sudah mulai ramai oleh kendaraan baik angkutan barang ataupun juga pribadi yang melakukan aktivitas mudik ke wilayah Bandung, Garut, Tasikmalaya dan juga sekitarnya. Nah, pantauan kami di gerbang Tol Cilengi, ini sudah mulai terjadi kepadatan arus kendaraan dari arah Jakarta. Yang ini mayoritas merupakan angkutan barang. Yang notabene ini merupakan beberapa saat lagi menjelang angkutan barang ini dilarang beroperasi karena menjelang puncak arus mudik yang diperikirakan akan memulai atau dimulai pada 28 April 2022 mendatang. Nah, antrian ini sempat terjadi kurang lebih 500 hingga 600 meter ke belakang exit Tol Cilengi ini. Ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ada beberapa pengendara, kendaraan yang ternyata kartu uang elektronik mereka ini sudah mulai habis atau menipis. Sehingga ini memerlukan proses top up, yang ini tentunya membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga terjadi antrian. Selain itu, ada beberapa kendaraan pribadi yang salah masuk jalur top up, di mana ini jalur sedang tidak beroperasi. Dan selain itu, pantauan kami di arteri ini juga ternyata sudah mulai ramai oleh kendaraan, bahkan kemacetan sempat terjadi 2 km di sekitar jalur arteri menuju Nagrek. Dan tentunya antisipasi pun juga sudah dilakukan, diantaranya adalah 27 pos. Ini sudah disiapkan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di sekitar Cilengi. Sementara demikian laporan kami, saya kembalikan ke studio, ada David dan juga Rizka. Terima kasih laporan dari Jawa Selatan ya, tadi ada Priddy Cahya, di jalur utara ada Prisli ya kalau dia.